In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Baik, ikhwanifidin wa khatifillahu rahimani wa rahimakumullah Kita kembali melanjutkan pembahasan kita Tadi setelah mempelajari ala-ala penasob ada sepuluh An, lan, izan, kai, lamukai, lamujud, hatta, jawab dengan fa, waw, kemudian baru aw Aw ini contoh yang lainnya La'al zamannaka aw taqdiyani Daini Ini aw, ini Tadi bermakna apa aw itu? Ila atau? Ila Ila atau ilah Tapi nanti ditakdirkan disini seolah-olah da'an Takdiyani Yaknya itu yak mutakalim Ide ini Aku mewajibkan padamu atau engkau melunasi utangku Aku mewajibkan padamu atau engkau lunasi utangku Artinya ini ada orang yang punya utang Terus utang itu nanti jadi utang untukmu Atau aku nanti utangku nanti kamu lunasi Artinya dia pindahkan utang Nah Kita lihat disini aw setelahnya takdiyah itu jadi mensub Kemudian contoh yang kedua Aku benar-benar akan membunuh orang kafir Ataukah dia nanti masuk Islam Aw yang kedua disini bermakna Ila Kecuali kalau dia masuk Islam Maka setelah aw itu mensub Nah itu untuk aw Nah sekarang kita lihat Alat-alat penjazim Ada 12 Maaf ada 18 Waljawazimu sama niyata asyara Untuk alat penjazim itu ada 18 Yaitu yang pertama lam Walamma yang kedua lamma Yang ketiga alam Wa alam Wa alamma yang keempat alamma Yang kelima walamul amr Wat du'a Lam amr dan du'a Dan saya jelaskan perbedaan amr Terus kok ada du'a juga disitu Kemudian walafin nahyi wat du'a La Untuk nahi dan du'a Ingatnya kalau disebut lamu Berarti huruf lam Kalau disebut la Berarti huruf lam Alif Kemarin sudah dijelaskan Kalau cuma satu huruf Disebut nama hurufnya Namun kalau disebut Sudah dua Maka langsung disebut Dibaca hurufnya tadi La Min Au Namun kalau baru satu huruf Disebut nama huruf Walafin nahyi wat du'a Terus in Ma Ma Man Mahma Wa izma Wa ay Wa mata Ya mata Ayana Aina Anna Hay suma Kayfama Terus beliau tambahkan Wa iza Fi shi'ari Khasa Untuk iza Ya Huruf iza Itu untuk Pada Sair-sair saja secara khusus Nah sekarang kita bagi Ternyata jawa azim ini Terbagi dua Yang menjazimkan satu fi'il Dan ada yang menjazimkan dua fi'il Mulai dari lam Sampai Lan nahi wat du'a Sampai nomor enam Itu menjazimkan satu fi'il Sedangkan in dan seterusnya Sampai terakhir In Ma Man Mahma Dan seterusnya Itu menjazimkan dua fi'il Itu menjazimkan dua fi'il Jadi terbagi dua Sekarang yang menjazimkan satu fi'il Lam Lam Itu artinya Tidak Kalau kita terjemahkan itu tidak Kita dapat katakan lam Itu punya tiga fungsi Yaitu Nafi Jazim Dan Kolb Terima kasih Nafiun Peniadaan Jadi maknanya nanti tidak Jazim berarti menjazimkan Sedangkan kolbun disini Dia ubah makna dari Fi'il mudari Ya Yaitu maknanya mustakbal Ubah dari makna mustakbal Kolb ini artinya Membalikan Membalikan dari mustakbal Atau hadir Mustakbal makna akan datang Hadir makna sekarang Kemakna Kemakna Madin Kemakna Lampau Jadi diundur waktunya Dibalik waktunya Makanya disebut Kolb Maka kolbun itu disebut kolbun Karena hati itu Biasa berbulak Balik Ya Maka membulak Balikan Jadi dia membulak Balikan disini Jadi kolbun disebut kolbun Karena hati itu selalu Terbulak balik Kadang lurus Kadang bengkok Nah Sedangkan dimasukkan Dengan kolb disini Fungsi Lam tadi Yaitu dia ubah Dari mustakbal Atau makna sekarang Ya Diubah ke makna Madin Jadi yang pertama Nafi memberikan Faidah Nafi Lam tadi Kemudian yang kedua Memberikan faidah jazam Menjazamkan Berapa fi'il tadi? Satu fi'il Kemudian Yang ketiga Memberikan makna kolb Artinya makna mustakbal Hadir Dia bawa ke makna Madin Makna yang akan datang Atau sekarang Dia bawa ke makna Lampau Contoh Lam yalid Wa lam yu yulat Tidak beranak Dan tidak diperanakan Nah lam yalid Memberikan makna Nafi Jazam juga Jadi yalid kan Jazam Aslinya kan Yalidu Jadi jazam Kemudian makna Kolb Artinya Allah sama sekali Tidak Jadi Yang dulu Sampai sekarang pun Sampai yang Dari dulu Sampai sekarang pun Tetap tidak Beranak Dan tidak diperanakan Kemudian yang kedua Lama Lama faedahnya juga Sama disini Tiga faedah juga Lama disini Tiga faedah Sama dengan ini Nafi juga Jazam juga Kolb juga Lam dan lama Sama Cuma ada perbedaan Kalau lam Itu tidak mungkin Lagi terjadi Kalau lama Masih mungkin Terjadi Kalau lam Tidak mungkin Lagi terjadi Berarti Lam yalid Walam yulat Itu sama sekali Tidak Allah tidak Tidak beran Dan tidak diperanakan Kalau lama Masih mungkin Kalau lama Itu masih mungkin Maka kalau lama Kita artikan apa Belum Dari Ketika datang Di Saudi itu Ini kan bahasanya Bahasa Ami Jadi Saya kira Bahasa Arabnya Belum itu Lama Ketika orang tanya Sudah makan Apa belum Lama Lama Kok gak ada yang Paham-paham Saya cari-cari Artinya ini apa Biar mereka Paham Karena kita Pake bahasa Fusha Soalnya Pake bahasa Fusha Ternyata Ada yang Bahasa Aminya Baki 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 itu Artinya Belum Baki Shwe Yaitu Belum Sebentar lagi Shwe Itu artinya Sedikit Jadi Kalau datang Ke Saudi Hati-hati Pake bahasa Fusha Sampai Merenung Kok saya Pake bahasa Ini kok Gak dipahami Ternyata Salah Itu pertanyaan Mereka Pake bahasa Ammi Memang artinya Seperti itu Tadi Belum Lama Perbedaannya Dengan Lama Itu ada Tadi Cuma Kalau Lama Itu Tidak Akan Terjadi Kalau Lama Masih Mungkin Terjadi Atau Belum Terjadi Nah Kemudian Yang ketiga Alam Alam Itu Ada Huruf Istifham Hamzahnya Depan itu Huruf Istifham Alam Jadi Apakah Tidak Alam Nashrah Lakasadrah Bukankah Allah Telah Melampakkan Dadamu Wahi Muhammad Alam Itu juga Alam Ada Huruf Istifhamnya Ada Hamzahnya Di depan Kenapa Ini digabungkan Ke Lam Dan Lama Kok Tidak Dipisah Sendiri Harusnya Hamzahnya Sudah Kita tahu Itu Sudah Berdiri Sendiri Kenapa Digabungkan Ini Kitab Muktadi Kitab Pemula Kalau Kita Pemula Ketika Tambahkan Hamzah Lagi Kalau Kita Sebutkan Sendiri Lagi Hamzahnya Sendiri Lam Sendiri Itu Nanti Orang Bertanya Tanya Lagi Bertanya Lagi Oh A Itu Apa Huruf Istifah Masih Belakangan Dibahas Maka Gabungkan Saja Pokoknya Ini Jadi Satu Alat Pen Jazm Jadi Tidak Usah Sendiri Maksud Beliau Nah Kalau Lama Contoh Lama Kalau Alam Kalau Alam Kalau Alam Tadi Sudah Lam Yulid Kalau Alam Alam Ya Alam Bi An Allah Yara Atau Alam Nasra Laka Sadra Terus Kalau Lama Bahkan Mereka Belum Merasakan Azab Itu Lama Yadzuku Yadzuku Disitu Majzum Nah Kemudian Kalau Alam Tadi Hamzah Ditambahkan Dengan Lama Kalau Ayatnya Sebenarnya Dapat Contohnya Nah Sekarang Yang Kelima Yang Kelima Amr Dan Doa Itu Berbeda Amr Perintah Dari Atas Ke Bawah Kalau Doa Dari Bawah Minta Ke Atas Kalau Amr Sekali Lagi Amr Dari Atas Perintah Ke Bawah Sedangkan Kalau Doa Dari Bawah Minta Ke Atas Maka Istilahnya Beda Namun Lam Disini Maksudnya Untuk Itu Lam Amr Dan Lam Contoh Kalau Lam Amr Ingat Setelah Lam Ingat Huruf Lam Berarti Huruf Lam Bukan Lam Alib Ini Huruf Lam Hendaklah Suami Itu Memberikan Nafkah Sesuai Dengan Kemampuannya Yang Punya Kemampuan Beri Sesuai Dengan Kemampuannya Berarti Yang pas-pasan Penghasilannya Sudah Beri Nafkah Seperti Itu Nah Lihat Kata Liung Fika Li Yun Fika Linya Ini Nah Ini Namanya Lam Amr Artinya Perintah Liung Fik Hendaklah Menafkahkan Suami Menafkahkan Liung Fik Hendaklah Suami Dia sudah Kata Perintah Disitu Contoh Lam Dua Itu Ketika Penduduk Neraka Itu Meminta Kepada Malik Penjaga Neraka Wanadu Ya Maliku Liqdi Liqdi Alayna Rabbuh Liqdi Alayna Rabbuh Ini Li Depannya Ya Maliku Ya Maliku Penuduk Neraka Minta Kepada Malik Berarti Dari Bawak Minta Ke Atas Maka Linya Disini Lamut Doa Lamnya Itu Lamut Doa Liqdi Kenapa Disini Kasrah Hasful Akhir Mutal Akhir Ya Dengan Ya Sudah Hasful Akhir Disini Lamnya Disini Menjazam Sudah Jazam Ingat Perbedaannya Kalau ini Liung Fik Perintah Dari Allah Kepada Suami Kalau Ini Orang Orang Yang Di Neraka Minta Kepada Malik Berarti Yang Bawa Minta Ke Atas Maka Berbeda Maksudnya Kemudian Yang Yang Ke Enam La La Finnah Y Wat Doa Y La Yang Menunjukkan Larangan Ingat Nah Y Bukan Menunjukkan Nafi Namun Nah Y Yang Menunjukkan Larangan Eh Jangan Kamu Artinya Jangan Wat Doa Nah Kalau La Untuk Nah Artinya Larangan Dari Atas Ke Bawah Kalau La Untuk Doa Artinya Yang Di bawah Ini Minta Ke Atas Contoh La Untuk Nahi La Tahrud Ingat Beda ya Li Ini Namanya Lam Kalau Ini La Namun Kalau Kalimatnya Rabbana La Tu'akhizna La Tu'akhizna Ya Ya Rob Kami Jangan Menyiksa Kami Inna Sinah Auk To'na Allah Diseru Berarti Manusia Yang Minta Manusia Minta Ke Atas Berarti Lanya Disini Lapa Lat Du'a Atau La Fit Du'a Ini Lihat Jazm Ini Jazm Sukun Ini Nanya Disini File Apa Moful Bi La Tu'akhizna File Apa Moful Bi Hah Moful Bi Fa Na Itu Bisa Dua Nanti Bisa Fail Bisa Moful Bi Nanti Kita Lihat Kalau Pembahasan Fail Sudah Sesudahnya Jazm Latakhrut Sesudahnya Juga Jazm Namun Ini Lanahi Ini Doa Sedangkan Kalau Lan Nafi La Untuk Nafi Sesudahnya Tidak Jazm Berarti Kalau Ini Latakhrut Jadi Kalau Untuk Nafi Aja Jadi Apa Latakhruju Eh Kamu Tidak Keluar Kamu Tidak Keluar Tidak Ada Kata Perintah Ini Namanya Lan Nafi Kalau Ini Namanya Lan Nahi Beda Lan Nahi Itu Kalau Kita Bahasa Indonesia Terjemahkan Jangan Kalau Lan Nafi Cuma Peniadaan Tidak Nah Itu Sudah Alat Penjazam Satu Fi'il Kemudian Alat Penjazam Dua Fi'il Atau Mayajisimu Fi'ilain Yang Menjazamkan Dua Fi'il Itu Mulai Dari In Kita Lihat Dulu In In Itu Sama Maknanya Dengan Iza In Tadstahid Tanjah In Tadstahid Tanjah Jika Kita artikan jika Sama dengan Iza Jika Engkau Sungguh-sungguh Pasti Engkau Akan Lulus Atau Berhasil Jadi Syaratnya Terpenuhi Dulu Ini Jawaban Syaratnya Berarti Kalau jawaban Syarat Tidak Terpenuhi Tidak Masuk Maka Itu Berlaku Untuk Semua Kalimat Syarat Kalimat Syarat Misalnya Nabi Nabi S.A.W. Mengatakan Iza Walagol Kalbu Fi Inai Ahadikum Jika Anjing Itu Menjilat Walagol Menjilat Bejana Salah Seorang Di antara Kalian Berarti Syarat Yang terpenuhi Dulu Anjing Jilat Bejana Berarti Diluar Jilat Bejana Tidak Masuk Dalam Hukum Maka Nanti Cucilah Bejana Itu Tujuh Kali Yang pertama Itu Dengan Tanah Atau Debu Berarti Syaratnya Terpenuhi Dulu Seperti Ini Rajin Dulu Baru Bisa Lulus Kalau Tidak Rajin Tidak Sama Dengan Itu Kalau Anjing Jilat Bejana Barulah Masuk Nanti Dalam Hukum Kalau Anjing Itu Tidak Jilat Bejana Cuma Jilat Tangan Jilat Sarung Atau Gigit Celana Maka Tidak Masuk Dalam Cuci Tujuh Kali Cuma Cuci Biasa Itu Pelajaran Dari Kalimat Syarat Dipahami Kalimat Syarat Dulu Apa Yang Termasuk Dalam Syarat Syarat Terpenuhi Maka Jawaban Syarat Nanti Ada Kalau Syarat Tidak Terpenuhi Jawaban Syarat Tidak Ada Contoh Lagi Ma Apa Saja Wama Taf'alu Min Khayrin Ya Lam Allah Wama Taf'alu Min Khayrin Ada Ma Wa Ma Taf'alu Min Khayrin Ya Ya Lam Allah Ya Lihat Wama Ada Ma Disini Alat Menjazam Taf'alu Menjazam Kan Ini Fiil Pertama Min Khayrin Apa Saja Yang Kalian Lakukan Dari Kebaikan Ya Lam Allah Ini Fiil Kedua Jazam Juga Lafaz Jalala Allah Sebagai Fa'il Ya Ya Lam Allah Maka Ma Menjazamkan Dua Fiil Fiil Pertama Taf'alu Fiil Kedua Ya Lam Allah Ya Lam Kemudian Yang Ketiga Man Contoh Surat Al Zal Zalah Men Ya 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 Mis Kala Zarratin Khayray Yarahu Ada Situ Men Ya Mal Mis Kala May Ya Mal Mis 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 Zarratin Khayray Yarahu Lihat Man Alat penjasim Dua fiil Ya Mal Fiil pertama Jazim Mis Kala Zarratin Khayray Yarahu Yaroh Dari kata Yaroh Gini kan Iya Maaf Yaroh Alif Jadi Yaroh Ketika Masuk Man Man Menjazimkan Dua fiil Ini fiil Kedua Maka Huruf Akhirnya Dihapus Huruf Mu'tal Akhirnya Dihapus Man Siapa Saja Man Siapa Saja Terus Yang ke Yang berikutnya Lagi Mah Mah Kalau Mah 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 Itu artinya Apa Itu juga Untuk syarat Mah 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 Itu apa Saja Kemudian Wa Izmah Izmah Juga Apa Saja Izmah Tajlis Ajlis Izmah Kapan Saja Izmah Tajlis Ajlis Kapan Saja Engkau Duduk Aku Duduk Kemudian Ay Ayyu Ingat Ay ini Punya Fungsi Macam-macam Jadi Bukan Hanya Ay disini Ada penjelasannya Di Melakos Secara lebih lengkap Kalau Ay yang disini Dia menjasimkan Dua Fiil Contoh Ayyu Sawbin Talbas Albas Ayyu Sawbin Talbas Talbas Albas Talbas Talbas fiil pertama Albas fiil kedua Ayyu Ayu kitab Kitab mana saja yang kau baca Aku juga baca Berarti Berarti Ayu disini selalu digandengkan dengan apa Isim Kemudian mata Kapan saja Mata takum akum Kapan saja engkau berdiri Aku berdiri Terus Ayanah Ayanah Kapan saja engkau duduk Ayanah Kapan saja Kapan saja Dimana saja Dimana saja engkau duduk Aku duduk Ayanah Matajlis Ajlis Ayan dari kata Ayanah Kemudian Ayanah 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 Matakunu Yati Bikumullah Dimana saja Dimana saja engkau berada Maka Allah akan Mendatangimu Kemudian yang berikutnya lagi Anna 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 Tahdur Akhdur Anna berarti apa Kapan atau dimana Kapan Anna Tahdur Akhdur Kapan saja engkau hadir Aku hadir Lalu yang kesebelas Haythuma Haythuma Tastakin Yukaddir Lakallah Kapan saja Engkau Istiqomah Maka Allah Akan memberikan Pertolongan Untukmu Bisa juga Dimana Wahai Sumakuntum Fawallu Ujuhakum Syatrah Dan Dimana saja Engkau berada Maka Hadapkanlah Wajahmu Syatrah Yaitu Hadaplah ke Masjidil Haram Kaifama Bagaimanapun Atau bagaimana saja Kaifama Tajlis Bagaimana saja Kamu duduk Aku juga duduk Seperti itu Niru-niru terus Sedangkan Iza Itu untuk Si'ir Secara Khusus Wallah Alhamdulillah Itu untuk Menjazemkan Dua Fi'il Setelah ini Kita mesti lanjut Dengan Marfu'atul Asma Istirahatul 5 menit Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati